Kita harus break dulu Pak, kita harus break dulu, tolong Pak, Bapak tunggu satu segmen lagi. Saya pamit dulu karena ada tugas yang lain, terima kasih Bang Hotman dan sukses, mudah-mudahan kita bisa tutup sama. Oke, jadi kesimpulannya Pak Sandi sudah setuju 40 persen, ya, cuma perlu proses, intinya Pak Sandi pun mengatakan. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar salam berita dari tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, inilah momen saat Sandi tiba-tiba langsung pamit karena tidak tahan mungkin dicecar oleh Hotman Paris dan juga Inul Darasista soal pajak hiburan yang naik sampai 40 persen yang ditengarai ini akan mematikan usaha hiburan di Indonesia. Banyak narasi yang berkembang di sana, terutama berkaitan dengan Pilpres kali ini, apakah ini akan sangat berpengaruh kepada elektabilitas dari Paslon 02, yaitu Prabowo Subianto mengingat Prabowo akan meneruskan kebijakan Jokowi dan sekarang adalah pemerintahan Jokowi Dodo. Karena itulah banyak isu yang berkembang, seperti di akun TikTok ini yang memviralkan video ini. Akun ini memberikan narasi bahwa Presiden Jokowi naikkan pajak pekerja dan pajak hiburan. Benarkah untuk menutupi biaya pembangunan IKN yang sangat besar? Nah, inilah dalam disitu juga nampak kepanikan dari Inul Darasista yang memiliki usaha karaoke, yang menurutnya sekarang aja sudah sepi jika pajaknya dinaikkan, pastinya makin akan menggoncangkan dunia usaha hiburan guys di tanah air. Dan Hotman mengatakan bahwa Sandi sendiri juga tidak setuju dan ini masih menunggu keputusan MK. Memangkan aktivitas-aktivitas apa yang kita bisa lakukan supaya polemis ini tidak menimbulkan dampak negatif. Dan akhirnya wisatawan yang akan datang ke Indonesia mengalihkan kunjungannya ke negara lain. Karena kita belum pulih sepenuhnya. Pak, mohon maaf nih Pak, saya potong nih Pak. Artinya kita kan menunggu nih Pak, tetapi kan aturan udah harus ditetapkan. Ini kita menunggu aturan dari MK Ketok Palu atau kita hold dulu ini? Saya... Gak usah bayar dulu atau gimana? Gak usah bayar dulu atau gimana? Saya masih belum tahu ini jawabannya Bapak Sandi. Karena kan pembayaran di Januari kan udah harus langsung di Februari Pak. Ini digantung, kita bayarnya 25% yang di kemarin, yang kita juga udah mau modjar Pak. Ini pakai aturan yang baru nih. Ini kita masih tanda tanya nih Pak. Karena surat untuk pembayaran kenaikan pajak itu sudah turun di perusahaan saya Pak. Nah kita digantung nih Pak. Kalau saya dengar Pak Sandi ngomong begini, saya pengen kejelasannya nih Pak. Karena karaoke saya kan sepi sekarang. Kalau naik 40% aja kita udah... Udah... Bapak tahu sendiri ya. Nah ini gimana ini solusinya Pak? Ini kita bayar 25% apa kita tetap melanjutkan yang 40%? Sambil nunggu Ketok Palu MK atau keputusan Presiden. Nah inilah momen nampaknya Inul Daratista yang memiliki usaha karaoke yang cukup banyak. Tentunya merasa tertekan dengan pajak yang naik tersebut. Dan disini dia perlu penegasan kepada Sandi sebagai warga yang taat pajak. Apakah harus membayar per Januari ini atau masih ditunggu untuk keputusan MK? Nah Sandiaga Uno sendiri nampaknya juga kebingungan dengan keputusan dari Presiden ini. Dan dia tidak setuju namun masih menunggu keputusan MK dan apakah pajak hiburan itu akan diberlakukan atau tidak? Berikut ini jawaban Sandiaga Uno setelah dicecar oleh Inul Daratista. Hotman Paris juga merupakan pengacara yang terjun ke bisnis dan banyak sekali bisnis hiburan yang dikelola oleh Hotman Paris. Termasuk baru saja dia membeli saham dari tempat hiburan besar yaitu Holy Wings. Dan tentunya ini juga akan merugikan Hotman Paris Utapia. Jadi Mbak Inul, mekanismenya itu, mekanismenya yang saya usulkan adalah Mbak Inul mengajukan keringanan atau pengecualian. Dan itu ditujukan kepada pemerintah daerah tentunya. Dan nanti kita akan fasilitasi. Dimana pemerintah daerah juga tidak akan memiliki keinginan untuk mematikan usaha yang selama ini memberikan pendapatan bagi daerah. Dan kita sudah pastikan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota ini kita akan fasilitasi. Karena ujungnya ya tentunya kita harus memberikan keberpihakan kepada para pengusaha. Oke kita harus break dulu Pak. Kita harus break dulu. Tolong Pak Bapak tunggu satu segmen lagi. Saya pamit dulu karena ada tugas yang lain. Terima kasih Bang Hotman dan sukses. Mudah-mudahan kita bisa bersama. Oke jadi persimpulannya Pak Sandi tidak setuju 40 persen. Cuma perlu proses. Intinya Pak Sandi pun mengatakan itu terlalu tinggi. Dan di kolom komentar banyak yang mengeluhkan juga. Dan termasuk beberapa orang yang berkomentar kepada Inul Daratista dan juga Hotman Paris yang memang merupakan pendukung dari Jokowi. Nikmati aja Mbak Inul. Itu kan jujurannya Mbak Inul katanya. Maksudnya Mbak Inul lubah pilihan gitu ya. Nggak usah mengeluh. Lanjutkan bersama Prabowo Gibran. Jokowi yang sekarang bukan Jokowi yang dulu. Nah baru sadar Mbak Inul. Ini dari hasil undang-undang Omnibus Law. Yang Anda iklankan beberapa waktu lalu. Pilih 02 pasti pajak naik lagi. Pajak hiburan karaoke atau sejenisnya nggak papalah naik sampai 70 persen. Pasal jangan kebutuhan rakyat banyak aja dinaikkan. Asli parah. BBM naik listrik pajak informasi sembako mahal apa yang mau diterusin jalan tol bayar mahal pula. Bisa nggak sih naik hanya untuk yang milih aja. Rasakanlah pilihan Anda. Ya sekarang sembako mahal pajak ini itu demi bangun istana pejabat IKN. Ya sih listrik mahal pajak mahal masuk jalan tol aja bayar kenapa rakyat bayar mulu. Kapan semua rakyat merasa makmur dan jaya. Selamat menikmati pilihannya. Segala pajak naik gimana sih. Nggak apa-apa Pak Sandi lagian yang kena pajak. Kaya raya semua. Inul ini pendidikan formalnya nggak tinggi tapi cerdas bicaranya. Mbak Inul kan fans Jokowi. Kita sudah dukung. Besar dari penghasilannya ini namanya mematikan, mematikan pengusaha, hiburan. Dan kalau karyawan ini semua di PHK, siapa yang akan bayar? Emang bapak kamu yang bayar, dibu kau yang bayar? Emang negara mau nanggung mereka?